Lalu bagaimana si KPDI perjuangan terhadap pemerintahan ke depan? Tentu harus dicermati dengan sesakma. Kalau kami menyimak pidato Ibu Megawazi, kami justru melihat bahwa yang disampaikan dalam konstitusi kita tidak dikenal yang namanya oposisi. Lalu bagaimana si KPDI perjuangan terhadap pemerintahan ke depan? Tentu harus dicermati dengan sesakma. Partai harus mendengarkan semua suara akar rumput dari yang berteriak-teriak sampai sayup-sayup dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat. Inilah bagian daripada skala prioritas kita di RAKERNAS kelima ini. Kalau kami menyimak pidato Ibu Megawazi, kami justru melihat bahwa yang disampaikan dalam konstitusi kita tidak dikenal yang namanya oposisi. Tapi di dalam atau di luar pemerintahan. Dan disampaikan ini sepertinya belum diputuskan bahwa mereka akan di dalam atau di dalam pemerintahan. Tetapi perlu disampaikan bahwa dua posisi tersebut adalah posisi yang dipandang. Rekan-rekan disebut sama-sama muria. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah yang baik, selepas mereka di dalam atau di luar pemerintahan, mereka yang saya dengar akan support. Dan kalau ada kebijakan pemerintah yang kurang baik, mereka akan kritik, akan kasih masukan secara elegan. Itu informasi yang kami dapatkan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, kepercaya.